Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan beruntun 3 truk di ruas jalan utama Panturalosarang, Kabupaten Indramayu. Dua orang tewas. Harga cabai rawit merah di Karawang tembus 120 ribu rupiah per kilogram. Konser timuh hibah angklung kota Bandung yang akan berangkat ke Amerika Serikat turut mengenang almarhum Eril yang pernah menjadi anggota. Setelah dua hari menggelar doa bersama untuk kepergian sang putra tercinta, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat kembali berdinas memenuhi kewajibannya sebagai kepala daerah pada hari Senin kemarin. Kunjungan puluhan tamu masih nampak pada hari kedua doa bersama untuk mendoakan kepergian putra sulung Gubernur Jawa Barat. Pada hari minggu kemarin, sejumlah warga yang mendatangi rumah dinas Gubernur untuk mengucapkan belasungkawa. Mereka juga menuliskan ucapan duka cita yang kemudian menempelkannya di dinding rumah dinas. Kemudian ini mereka sudah ikhlas, tabah, dan insya Allah anak-anak Eril, anak yang sholet, sudah ditempatkan di tempat yang sangat mulia, bahagia di sana. Hustul Khotimah. Amin. Bantu kami, anak-anak Emil, dan keluarga diberikan tabahan, kekuatan, dan adati Jawa Barat. Usai dua hari menggelar doa bersama untuk sang putra tercinta dan menerima tamu takziah di kediamannya, Rituan Kamil kembali melakukan kedinasan sebagai Gubernur Jawa Barat pada hari Senin. Pak Rituan Kamil menyampaikan kepada keluarga bahwa beliau memiliki tanggung jawab terhadap hampir 50 juta warga Jawa Barat, sehingga besok beliau akan memulai aktivitas kedinasan. Rituan Kamil memulai kegiatan pada hari Senin dengan agenda rapat pimpinan menyelesaikan berkas-berkas yang sebelumnya tertunda. Nampak putra bungsunya yang bernama Arakana Aidan Misbah menemani dirinya bekerja di hari pertama usai kepulangannya dari negara Swiss. Seluruh kepala dinas yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari Senin kemarin memaparkan beberapa topi pebahasan. Salah satunya anggaran perubahan APBD 2022 Jawa Barat. Pada kesempatan tadi pagi di dalam rapim pada intinya Pak Bungdul ingin mendapatkan laporan update terkait dengan hal-hal yang telah dilakukan selama beliau pada saat ada kesibukan kemarin dan juga musibah dan kemudian juga rencana-rencana yang dekat yang akan kita lakukan khususnya yang secara strategi. Sementara pencarian terhadap putra sulung Ritwan Kamil Emeril Kanmumtadz atau Eril terus dilakukan dengan pemantauan oleh perwakilan keluarga dan adikandung Ritwan Kamil secara langsung. Timuhiba Angklung Kota Bandung gelar konser sebelum kepergiannya tur ke Amerika Serikat. Dalam konser ini para seniman Angklung juga mengenang masa-masa bermain Angklung bersama Eril, putra sulung Ritwan Kamil. Kepergian Emeril Kanmumtadz atau Eril putra sulung Gubernur Jawa Barat menyisakan duka mendalam bagi keluarga, teman-teman, serta para seniman di Kota Bandung. Dalam acara pre-journey konser yang diselenggarakan oleh tim Muhibah Angklung, cuplikan video Eril bermain Angklung diputar untuk mengenang kepergiannya. Panitia pelaksana menampilkan cuplikan video konser di awal dengan judul In Memoriam of Emeril Kanmumtadz. Sebelumnya, Eril pernah menjadi salah satu anggota generasi pertama di tim Muhibah Angklung. Kegiatan konser ini dilaksanakan sebelum tim Muhibah Angklung melakukan perjalanan budaya ke Amerika Serikat pada 1 Juli mendatang. Konser Angklung digelar di Teter Tertutup Taman Budaya, Kota Bandung, Jumat 3 Juni 2022 lalu. Kegiatan ini didukung pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dari 84 tim pendaftar dari berbagai negara dunia, hanya 10 tim yang diterima. Dan tim Muhibah Angklung adalah salah satunya. Selain berfestival, kami juga diundang oleh The Smithsonian Institute di Washington DC. Ini event yang sangat prestisius, perlu 1-2 tahun menantri untuk bisa tampil di sana. Gak aja makin solid, makin banyak hal-hal yang dapat kita pelajari bersama, saling support satu sama lain, apapun kondisi yang orang kayak gimana, pokoknya bisa saling support. Rencananya Tim Muhibah Angklung akan mengikuti dua festival internasional, Springfield World Folk Fest ketiga dan Magic Volley Folk Festival ketujuh, serta melakukan konser di beberapa kota besar di Amerika Serikat. Nomad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Makam Syekh Fakih Ibrahim di Kabupaten Majalengka dihadiri puluhan ribu pesiara. Tradisi siara makam ini selalu dilakukan pada minggu akhir, bulan syawal. Puluhan ribu pesiara memadati area makam Syekh Fakih Ibrahim di desa Cimeong, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Minggu siang kemarin, area makam seluas 4 hektare pun tak mampu menampung banyaknya pesiara, sehingga banyak di antara mereka yang berdoa di kebun warga. Iring-iringan pesiara diperkirakan mencapai 20 ribu orang. Ziarah ke makam Syekh Fakih Ibrahim sudah menjadi tradisi warga setiap tahun di minggu akhir bulan syawal. Tak hanya dari Majalengka, peziara juga datang dari daerah lain di Jawa Barat, seperti dari Tasik Malaya dan Garut. Syekh Fakih Ibrahim atau Sunan Cipager merupakan penyebar agama Islam dari Tasik Malaya, sekaligus juga pendiri pondok pesantren pertama di Majalengka. Dari Majalengka atau dari luar? Majalengka dari luar, dari mana-mana, pokoknya perkumpulan, terakhir, saulah di sini. Ini ziarah rutin setiap tahun dilaksanakan pada hari minggu akhir bulan syawal. Ini rutin dan dihadiri oleh puluhan ribu jamaah. Alhamdulillah pada hari ini setelah COVID-19 2 tahun libur, sekitar ada 20 ribu jamaah yang hadir dari berbagai macam daerah. Tradisi ini baru kembali dilakukan setelah 2 tahun ditiadakan karena pandemi COVID-19. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Akademi Persib gelar pertandingan untuk mencari bibit unggul, pemain sepak bola berbakat asal Jawa Barat. Kegiatan digelar di Stadion Dadaha, Kota Tasikmalaya. Kompetisi yang digelar pada hari minggu kemarin untuk mencari bibit muda potensial yang akan mengisi tim Persib di beberapa jenjang umur, serta menumbuhkan semangat anak-anak di Jawa Barat dalam bermain sepak bola. Kompetisi yang diikuti di 18 klub dari setiap perwakilan Akademi Persib di Jawa Barat. Kegiatan digelar di Stadion Dadaha, Kota Tasikmalaya. Kita berusaha menjalankan apa yang menjadi visi dan musik kita untuk menciptakan dan mencari pemain-pemain potensial di internal kami sendiri. Kita cari pemain-pemain yang bisa mewakili daerahnya masing-masing untuk bisa bergabung di Elite Pro Akademi Persib, baik usia 14, 16, 18, bahkan 20. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabitha Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!